Sementara itu, pemisah tiga hari menjelang lebaran arus mudik di jalur selatan Cilenyi hingga nageri Kabupaten Bandung terpantau ramai lancar dan tidak terjadi antrean kendaraan. Meski begitu, Kapol Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto mewaspadai arus balik yang akan terjadi beberapa hari setelah lebaran. Biaknya juga tetap menyiagakan seluruh personil untuk mengamankan dan melayani para pemudik selama di perjalanan. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Marioto, memeriksa pos pelayanan operasi Ketupat Lodaya 2018 di Cilenyi Kabupaten Bandung selasa siang. Tak hanya pemeriksaan, Kapolda yang didampingi Wakapolda dan pejabat utama lainnya menonton video layanan masyarakat yang menampilkan standar operasional prosedur anggota selama bertugas dalam operasi Ketupat Lodaya 2018. Menurutnya, meski sejak 7 hari hingga 3 hari menjelang lebaran di Jawa Selatan masih terpantau lancar, dirinya menegaskan akan mewaspadai pembeludakan kendaraan pada arus balik atau beberapa hari setelah lebaran. Hal tersebut kemungkinan besar terjadi karena melihat dari tahun lalu arus balik terjadi saat mendekati hari masuk kerja atau sekolah. Sudah turun, tinggal nanti H plus 2 lebaran sudah mulai balik. Nanti tidak akan ada lonjakan lagi? Kalau puncaknya prediksi Jumat malam, Sabtu malam, dan Minggu. Kalau prediksi arus balik? Nah itu tadi. Jumat malam, Malam Sabtu, Malam Minggu, dan Minggu. Minggu kan tanggal 24 gitu. Solusi limbangan bagaimana? Limbangan tidak perlu solusi karena lancar. Kalaupun terjadi kemacetan, sistemnya masih tahun yang lalu berbagi arus. Jadi yang kalau yang banyak dari arah Badung lebih tinggi, maka yang dari arah Tasek di stop bulus bentar. Hingga 3 hari menjelang lebaran, arus mudik lebaran di jalur selatan Jawa Barat terpantau lancar dan tidak terjadi antaraan kendaraan di sejumlah trouble spot atau titik lawan. Meski begitu, Kapolda Jabar akan menyiapkan seluruh personil untuk mengamankan dan melayani para pemudik hingga arus balik selesai.